Soal warga Surabaya yang belum bisa move on, ini kan tapi kan sebentar lagi Bu Risma 2024 kabinet ini juga akan berakhir. Kedepannya Bu Risma, mau kemana? Mau apa? Langkah selanjutnya. Mau jualan baju? Wah serius Bu? Iya. Aku buka, bukan butik sih, kalau butik mewah. Apa? Pokoknya buka buat toko. Emang suka Bu Risma? Suka aku. Dari dulu aku pengen usaha. Tapi gak bisa, Kak Pikir dulu gak jadi karena aku gak punya uang. Aku gak bisa jadi wali kota. Ternyata aku terpilih. Kedua, aku gak bisa ngindar. Aku mau turun dari kantorku itu loh. Semua nangis warga Surabaya, kan? Dipenuhi itu. Ya udah, aku diem aja. Udah, kalau dapet rekom, ya aku maju. Kalau enggak, ya udah. Ternyata dapet rekom, maju, menang. Habis itu, habis itu aku menang 86,6%. Habis itu, belum selesai jadi Menteri. Aku sudah, dulu ditawari Menteri, udah lama. Empat kali udah Ibu menawari dua kali. Terus ada Mbak satu kali. Saya bilang, saya gak mau jadi Menteri. Kenapa? Ya, gak itu aja. Nah, kayak gini kan nanti kalau saya misalkan, kalau saya jadi wali kota, wah marah gitu kan, itu urusan saya gitu kan, wali kota naik. Ini kayak gini kan, wah gagal gitu kan. Apa? Ya, saya gak suka aja gitu. Tapi takdir menentukan, saya gak tahu. Saya gak tahu benar loh, saya jadi Menteri. Jadi, saya dipanggil, katanya Pak Pratik, dipanggil Pak Presiden. Ada apa Pak? Gak tahu ya, Bu. Belum ada feeling tuh, Bu? Enggak. Gak ada sama sekali? Enggak ada, karena aku COVID. Aku mikir warga aku gitu kan. Saya, aku COVID itu tidur dua jam sehari. Kadang gak tidur sama sekali. Jadi, malam itu aku melihat data yang kena, terus aku harus lakukan apa daerah-daerah itu, yang positifnya banyak, itu aku harus lesenya apa, belum nyiapkan pemakaman yang jurnasa itu. Jadi, aku gak berpikir. Udah datang, ternyata, Bu, besok pelantikan, katanya Pak Presiden. Hah? Pelantikan apa, Pak? Pelantikan Menteri. Siapa yang jadi Menteri? Itu Ibu jawab gitu waktu itu? Iya, emang gak tahu, ya. Terus, habis itu, ya Mbak Risma lah, katanya. Loh, saya jadi Menteri apa, Pak? Menteri Sosial, gimana Surabaya? Ya, nanti pulang balik, pulang balik gitu, katanya Pak Presiden. Ya, yaudah takdirku gitu mau apa. Jalan ini gitu. Aku gak bisa, gak bisa merubah takdir yang, apa namanya, yang sudah ditentukan oleh, dituliskan. Ya, dituliskan. Aku kan gak bisa. Aku mau gimana, aku juga mikir, kalau aku gak mau, nanti gimana. Kalau, biasanya aku keluar gitu aja. Cuman, ya aku kasihan, aku sayang sama Bu Mega, kalau aku semauku sendiri. Tunggu. Al-mah. Tunggu. Tunggu.